Hai dah lama oke ini selanjutnya saya lanjut saja hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 nah pelajaran kita hari ini adalah buku Science halamannya halamat 6 page 6 page 6 halamat 6 ya namanya adalah Living in Harmony Living in Harmony ya ini one healthy and unhealthy environment healthy and unhealthy environment environment ini adalah lingkungan lingkungan sehat healthy sehat lingkungan sehat dan tidak sehat lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat lingkungan sehat contohnya rumahnya bersih tidak ada sampah lingkungan tidak sehat lingkungan tidak sehat banyak lalat banyak sampah banyak kotoran termasuk banyak hewan nyamuk nyamuk lalat kecowaan pikus itulah termasuk unhealthy environment lingkungan tidak sehat oke inilah yang mau kita pelajari look at the pixels the answer the questions that follow jadi kita harus perhatikan gambar ini oke semua anak-anak perhatikan gambarnya saya mau tanya coba bedakan halaman A dengan halaman D halaman A dengan halaman D sudah jauh sekali perbedaannya kenapa? halaman A itu adalah termasuk lingkungan healthy environment healthy environment lingkungan sehat alasannya tidak ada sampah alasan selanjutnya penghuninya orangnya ini suka bersih-bersih contoh jadi ada seorang anak laki-laki sedang buang sampah pada tempatnya kemudian anak perempuan sedang menyapu halaman sehingga halamannya bersih sekali tumbuhannya subur lihat pertarangannya subur sekali sampai-sampai tertata rapi dan teratur dan hewan peliharaannya dikasih makan dan dirawat sehingga hewannya itu sangat sehat sekali inilah lingkungan yang kita harapkan seperti ini sedangkan di halaman B ya jauh sekali perbedaan kenapa alasannya banyak sampah sampah ada seorang laki-laki sedang merokok yang meluarkan asap rokok asap rokok itu mengundang polusi udara polusi itu penyemaran sehingga kalau kita sedang dekat dengan orang yang sedang merokok asapnya itu kan kita hirup hidung ya kan akhirnya apa kita juga terganggu pernafasannya ya batuk-batuk bisa dan bukan itu saja hewan peliharaan juga tidak sehat sangat kurus sekali kenapa tidak dirawat tidak dikasih makan pohon-pohon juga sangat lihat pohonnya lihat sekali ya sampingnya siap-siap tidak terkata dengan baik ya sampahnya numpuk-numpuk ada pipuk ada kecowak ada lalat ada nyamuk tidak layak untuk di kuning tidak layak ini ya dokotor ini tidak bisa untuk dimini yang ada malah mendatangkan didik penyakit pertanyaannya adalah jadi pertanyaannya adalah untuk nomor satu number one question one pertanyaan pertama should show a clean and healthy environment halaman mana yang menunjukkan lingkungan yang bersih dan sehat slogannya adalah slogannya adalah YAR E halaman A jadi Salomo kamu tulis langsung di buku pembahasannya YAR E YAR E halaman A oke halaman mana yang lingkungannya itu lingkungan yang bersih dan sehat katanya clean and healthy environment coba YAR E halaman A oke Salomo tulis ya Salomo jangan gigit-gigit benda di mulut sayang banyak temannya ya coba jangan gigit-gigit ke mulut kita ya oke selanjutnya with YAR show a dirty dirty to kotor and unhealthy tidak sehat environment lingkungan tidak sehat halaman mana yang menunjukkan lingkungan kotor dan lingkungan tidak sehat jawabannya YAR B paham ya oke terima terima kasih kalau paham question Q pertanyaan kedua pertanyaan kedua question Q he tentang three good things in the clean and healthy YAR tentang tiga hal baik ya di halaman yang bersih kemudian lift terus silang for three bad things in the dirty and unhealthy YAR kebalikannya tentang tiga hal yang buruk di halaman yang kotor dan lingkungan yang tidak sehat jadi kita wajib tentang dan silang bagaimana nih seperti ini aja buat tiga hal yang baik di halaman A yang pertama adalah seorang anak laki-laki sedang membuang sampah pada tempatnya tentang yang kedua adalah seorang anak perempuan sedang menyapu halaman yang membersihkan sampah yang ketiga adalah hewannya diberi diberi makan atau dikasih makan ini tiga hal yang baik ya nah tiga hal yang buruk di halaman D Renjiro dikentang ya Renjiro oke yang di halaman A halaman B ini tiga hal yang buruk yang pertama ada seorang laki-laki merokok di polusi udara kemudian banyak sampah bersih rakan dan menumpuk-numpuk kita hilang kemudian yang terakhir adalah hewannya tidak dirawat alias kurus tidak dirawat dengan baik ya jadi kita hilang satu dua tiga empat ya tiga hal yang baik dan tiga hal yang buruk sudah selesai mudah ya tidak sulit ya masuk ke halaman tujuh masuk ke halaman tujuh oke halaman tujuh ini berisi seperti lembaran ya lembaran kita harus mengisinya sesuai dengan fakta yang ada di rumah kita ya kita harus lihat benar gak ini gitu ya nah healthy and unhealthy environment lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat masih topiknya ini ya my environment lingkungan saya nah peksir ini adalah lembaran fakta my environment sebenarnya lingkungan kita ini yang ada di rumah kita misalnya stoner adera ferling fungiro ini sebenarnya kamu tinggal di lingkungan mana healthy atau unhealthy minofadio kalau kamu tinggal di lingkungan yang bersih atau lingkungannya sehat kulit saja healthy ya healthy jadi disini harus melengkapi bentar ya salomo 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 tangannya jangan di dalam mulut ya sayang ya ya pegang pensilnya tentu pensilnya salomo coba dulu salomo lihat dari tadi dia fokus ke jari jadi sama tangannya dalam mulut salomo salomo tangannya atau jari tangan gak boleh ke dalam mulut ya sayangnya ya gak boleh masuk ke mulut-mulut gitu ya eh fokus dulu yuk salomo 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 fokus dulu ya oke jadi kita harus melengkapi pertanyaan yang ada di lembaran ini misalnya my home environment is lingkungan rumahku merupakan lingkungan ayo jawab dulu apakah bersih atau kotor nah kalau lingkungan kamu bersih atau sehat tulis aja healthy yuk tulis healthy gabriel julio gabriel julio kamu sudah isi pembahasan isi dulu ya nah sebenarnya lingkungan rumah kita itu bersih bersih atau kotor kalau bersih atau sehat kamu selesai healthy jadi rumah saya itu bersih mis rumah saya itu sehat mis gak kotor ya udah selesai healthy my home my home environment is healthy siapa yang lingkungan rumahnya bersih dan sehat ayo ayo jujur harus sesuai fakta ya aloh aloh Halo siswa, dengarkan Miss, bisa? Oke, sorry ya, tadi kayak ada kesalahan teknik gitu ya Oke Miss lanjut Nah, fakta yang kedua adalah The weather in my environment is sunny Halo Halo siswa, bisa melihat slide ya? Bisa lihat slide? Sorry ya, ini kayaknya ada kesalahan teknik jaringan, jadi agak matuk-matuk sedikit Disanjut saja ya Halo Oke The weather is my environment is sunny Jadi, cuaca di lingkungan rumah saya adalah cuaca yang cerah Nah, boleh kamu seragam tulisnya saja cerah Yuk, silahkan tulis jawabannya adalah cerah The weather in my environment is sunny Sunny itu akhirnya cerah Cuaca di lingkungan rumah saya adalah cerah Kemudian An animal that lives here is Nah, hewan apa yang tinggal di lingkungan rumah saya? Nah, Miss biasanya menulis cat Kenapa? Kucing Kucing biasa ada di rumah ya Nah, kalau kalian mau menambahkan Menambahkan hewan selera di rumah, boleh tulis Apa? Misalnya ceritabel Hewan apa yang ada di rumah ceritabel? Tambahkan di sini Akila Hewan apa yang ada di rumah asila? Tambahkan di sini Jennifer Odelia Cipto Tambahkan hewan yang ada di rumah kamu? Tambahkan Kalau mau cat saja juga boleh Ya, Keisha, Jayden, Owen, Madeline Wijaya Mau tambahkan sendiri? Silahkan Mis, di rumah saya ada redik, mis, kelimpi Boleh tulis Mis, saya punya dedek Dak Tulis Dak Mis, saya punya cik Cik, mis, cik Anak ayam boleh tulis Cik Tidak ada masalah Paham? Apakah di rumah kamu ada cat juga? Mis, boleh tambah lagi di sini Hewan, mis, boleh Tulis saja yang ada di rumah kamu Nama hewannya Ayo Bebas An animal that lives here is Blank, 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 blank Tulis sendiri Karena sesuai fakta Jayden Chris Keisha Madeline Tristadel Ya, oke Untuk soal selanjutnya Lembaran selanjutnya Oke A plan that is Here is Tumbuhan apa yang tinggal atau hidup di rumah kamu? Mis, kalau misalnya banyak tumbuhannya Kebetulan mis punya aloe vera Mis, di rumah saya ada flower Tulis flower Mis, di rumah saya ada pohon Tulis Pohon pri Atau Mis, di rumah saya ada pohon mango Nah, tulis Tulis itu Minggu Ya Kebetulan di rumah mis cuma ada aloe vera Tapi kalau anak-anak Ini ya Anak pas 2A Di rumahnya kan berbagai macam pohon-pohon ya Ya Tulis aja sayang Yang kamu ketahui Nah, ya Karena sesuai dengan fakta yang ada di rumah kita Apa sebenarnya di rumah kita itu? Maka bersih Apakah banyak pohon Apakah hewannya dirawat dengan baik? Nah, diisi Selamat tumbuhan di rumah kamu Mis, di rumah saya ada flower aja nih Flower Flower Buarlah Rose flower Tulislah namanya rose flower Rose flower Boleh Nah, ya Jadi gak ada masalah, oke Bisa menambahkan sedikit Di Nama tumbuhannya Oke, yang terakhir adalah This Good about my environment Tadis is always thrown into the bin Jadi kesimpulannya adalah Buang sampah pada tempatnya Didiasakan buang sampah pada tempatnya Kalau mau bersih lingkungannya Oke Ini adalah kesimpulan yang ada di Bagian Kolom ya Udah kamu tulis gak ini? Kamu udah tulis belum? Chrisabel Deandra Jangan buka-buka lembaran lain Selain lembaran halaman 7 Fokus dulu Kita masih di halaman 7 Belum sampai ke halaman 10 Belum Masih di halaman 7 Fokus di halaman 7 saja Lebih dari itu belum Oke Lanjut ya Keisha Madeline Chrisabel Ini wajib kamu isi Ayo Wajib kamu isi Oke Selanjutnya adalah Untuk kolom yang bagian bawah This not so good about my environment Ada? Ada yang paling bawah tulisannya? This not so good about My environment Nanti itu kamu suruh cari gambar sendiri Boleh gambar sendiri Boleh tempel gambar bebas ya Miss mau cari gambar apa Miss? Biar ditempel di bawah ya Walaupun belum di Walaupun gak dikumpul Wajib kamu isi sayang Ya Nah Ini adalah kamu cari gambar Yang ada lingkungan banyak sampahnya Tapi itu bukan lingkungan yang baik ya Bukan Adalah lingkungan yang kotor Lingkungan yang banyak sampahnya Oke Lingkungan yang banyak sampahnya Kamu cari Tapi ini bukan lingkungan kita ya Kita gak hidup disini Kita mau banding tanah jana Inilah kira-kira kalau lingkungan yang banyak sampahnya Dan ini bukan rumah kita Nah Ini bukan lingkungan tempat tinggal kita Ini hanya contoh Oke Kamu cari sendiri bisa Tempel gambarnya ya Langsung di buku Science Kita lanjut ke halaman delapan Di halaman delapan Ini ada soal ya Mengenai healthy and unhealthy environment Oke Saya mau panggil Pania Irisa Untuk baca Mau Silahkan Pania Irisa Dan ini ada soal ya m&m renman ini pania irisa nggak muncul suaranya pania tidak ada suaranya misganti ya misganti dengan adera adera asifa ada adera asifa yes miss i'm here and man is a place can find the answer living thing okay number two A clean home environment is a healthy place Oke, nomor 3 A healthy environment is clean Oke, ambil tulang dulu ya Oke, lanjut Nomor 4 Plains and insects live in a healthy yard Oke, nomor 5 You will find insects and plants in a healthy yard Oke, terima kasih Adera Satu orang lagi Jekonia, baik Jekonia Boleh yang mau baca angkat tangan ya Biar mispanggil Silahkan Jeko Di halaman 8 Ya, buku Science halaman 8 Silahkan Jekonia A clean home environment is a place where you can find living things A clean home in forest Oh Is a healthy place Oke, lanjut A healthy environment is clean Plains and insects live in a healthy yard You will find insects and plants in a healthy yard Oke, thank you Jekonia Baik ya Oke, yang mau baca boleh angkat tangan Nanti ini tanggal namanya ya Halaman 8 Ya, ini sudah kita bahas Oke, dibaca oleh teman-temannya Selanjutnya, masuk ke halaman 8 lagi Bagian 2 Part B Oke, part B Kita lanjut ya Coba semua lihat dulu tabelnya Tabel yang di bawah Hit the correct box Hit the correct box Cempel Dicempel Deskripsi yang menunjukkan healthy environment and unhealthy environment Oke Seperti ini Nah, seperti ini Coba lihat Oke Saya baca Ini ada deskripsi Ini ada deskripsi Ada 2 tabel Ini yang untuk healthy Dan ini untuk unhealthy Lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat Oke Deskripsinya adalah There is rubbish everywhere Kamu centang saja di unhealthy Di halaman yang kotor Bisa lihat Bisa lihat Kalau bisa bisa lihat Saya Kemudian Things are organized Tentang di healthy environment Lingkungan sehat Healthy Tentang Akilah di tentang Akilah Tentang ya Kemudian There are many damaged things around Tentang di unhealthy Unhealthy environment Kemudian Some pains are dead Tentang di unhealthy environment Selanjutnya The pains are healthy Tentang di healthy Jangan salah tentang ya Jangan salah tentang Selanjutnya The yard is clean Tentang di healthy 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 Kemudian The pets are fed Tentang di healthy environment Yang terakhir adalah There is rubbish everywhere Tentang di unhealthy Jadi ini gambar healthy Dan ini gambar unhealthy Lingkungan yang bersih dan sehat Lingkungan yang kotor Oke Halo dia Perhatikan ke depan Ke layar Sudahkah kamu isi? Sudahkah diisi? Jangan salah tentang Dicek lagi Sudah benar belum? Randy Giro Tegak duduknya Randy Giro Oke kita lanjut ya Di halaman 9 Halaman 9 Siapa yang sudah selesai? Gabriel Julio Perhatikan Gabriel Gabriel Halo Gabriel Sudah? Halaman 9 Coba lihat Perhatikan halaman 9 Oke ini Tunggu 1 menit ya Untuk menyelesaikan Stable tadi Mungkin ada yang belum selesai Dicek tunggu Tunggu gak apa-apa 1 menit ya 1 menit Dicek tunggu Sudah? Dan kita lanjut Ke halaman 9 Oke Sudah ya Ke halaman 9 Home and school Home and school Lingkungan Rumah Dan lingkungan sekolah Home and school Environment Nah ini dia ya Home and school Environment Lingkungan rumah Dan lingkungan sekolah Keeping the school toilet Toilet and canteen cream Brandy zero Fokus Brandy zero Brandy zero Fokus Brandy zero No, no, no Fokus Do yang tertibs ya Keeping the school Toilet and canteen cream Jadi ini adalah Menjaga kebersihan Toilet dan canteen Canteen Yang ini adalah Cari gambar Mengenai Kebersihan Toilet Canteen Sekolah Cari gambarnya Bagaimana Menjaga kebersihan Toilet Sekolah Atau Ya benar Toilet sekolah Ya Benar ya Biasa di canteen Ini harus kita bersih-bersihan Nah Enggaklah harus di toilet Kan sini juga harus bersih Kita yang bersih Kita Dengan cara apa Buang sampah pada tempatnya Atau boleh Oke Nah Disini boleh Kamu cari sendiri Gambar Cara Membersihkan Toilet Ya Nah Biasanya Dengan cara Di Dicitat Atau Dibersihkan Setelah kita pakai Gitu ya Enggak Yang harus Kembersihkan Cuma kan bisa harus tahu Bagaimana caranya ya Nah Biasanya yang paling gampang adalah Menyirang Setelah kita gunakan Itu aja Sudah kita Nah Jangan Kita pakai Tapi gak Diciram Kira-kira Kalau di sekolah Begitu gak Misalnya Anak-anak Semua kamar mandi Ya kan Terus Setelah kita pakai toilet Diciram gak ya Pas The toilet After you Jadi Setelah kita gunakan Toilet sekolah Ya Jangan lupa Di Diciram Yang Bersih Itulah Menjamanya Nah Contoh lagi Gak harus gambar ini ya Gak harus gambar ini Bola sanggup cari gambar lain Atau Buang sampah Pada tempatnya Boleh Di toilet Jangan buang Di toilet ya Buang yang ada Tempat sampahnya Biasanya Disediakan itu Keranjang Keranjang sampah Nah Di pinggir-pinggir Pintunya Atau pinggir Di toilet Wash Hand Ada ya Jadi Kalau untuk jaga Kebersihan Terus sekolah Tidak boleh Buang sampah Di toilet Atau Kiramlah yang bersih Setelah kamu pakai Gampang ya Anak-anak Mudah kan Ya Sudah kelecua Nah Untuk Sampah yang kedua How do you have to keep the school Sampah clean Nah Ini Biasanya Di kantin Sekolah Di kantin Sekolah Pun boleh Biasanya Yang gampang Adalah Buang sampah Pada tempatnya Atau Menyapu Lantai kantin Boleh Boleh Cari gambar lain Gak harus Ini gambarnya Boleh Dan Jangan lupa Tulis Keterangannya Bagaimana Jaga Kebersihan Toilet Dan kantin Sekolah Itu aja Jadi Cari gambarnya Bebas Gak harus Seperti Mix juga Ini kan Bisa Contoh Saga Ya Bisa Tempel Di sini Tempel Dapat Gambarnya Tempel Oke Ya Ini Kantin Sekolah Ini Toilet Sekolah Gampang Ya Selanjutnya Di halaman Sepuluh Halaman Sepuluh Ada Oke Ada soal Kembali Ada lima Soal Saya mau Panggil Akhila Akhila Reza Untuk Baca Akhila Reza Akhila Reza Keeping the Slow Is Tenman Clear And Tidy Number One Keeping the Blank 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 Keep Baca Ayo Keeping the Strong Keep Clean And Number Two Five Five Eight Back Two Tenman Two Tenman Penampakan Baby Long Hab To keep Our Cash Room Blank Tenman 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 Kaka Five D Okay Akhila wajib banyak belajar lagi ya Akhila Akhila resah semangat ya yo Akhila Fafiwi di sana mau baca boleh ya mau baca angkat tangan boleh ya face hand maksudnya Fafiwi di sana boleh baca ulang nanti bisa anggil Kulangin Fafiwi di sana boleh baca ulang nanti bisa anggil Ya Help to keep our classroom tidy Number three Number three every morning Every morning when we wake up we should make our bed Number four We can easily find things if they are in there proper Number five We use a mop for cleaning the floor Thank you Fafiwi Sekali lagi baca Jessica Islihuang Jessica Islihuang Yes 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 Baca ulang Sohleda Sohleda Lurkan letter of ten carat Asla sweeping her for case is clean Terima kasih. 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 Terima kasih.